Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dia bertanya apa hukumnya bawa HP ke dalam toilet Sementara di dalam HP tersebut ada aplikasi Al-Qur'al Jadi begini yang dilarang itu sesuai dengan kesepakatan ulama Yang dilarang adalah membawa mushaf ke dalam toilet atau ke dalam tempat yang hina Apa itu mushaf? Mushaf itu menurut Al-Imam Nawawi Al-Bantani Ulama kita menjelaskan bahwa mushaf itu adalah setiap benda yang ditulis atasnya Tulisan ayat-ayat Al-Qur'an Baik itu di kertas ataupun di kulit ataupun di papan, kayu dan lain sebagainya Ditulis real, nyata ada tulisannya Sedangkan HP, aplikasi yang ada di handphone-handphone itu Itu tidak termasuk dalam kategori mushaf Nah sehingga ada fatwa kontemporer Yang membuat pendapat ketika aplikasi handphone itu tidak sedang digunakan Kita lagi gak buka nih, handphone kita lagi kosong Gak ada tampilan Al-Qur'annya Terus kita bawa ke toilet, boleh gak? Boleh Tapi kalau kita lagi aktifkan aplikasi itu Lalu kemudian di handphone kita muncul gambar Al-Qur'an Ada tulisan ayat Al-Qur'an Ada kutipan ayat Al-Qur'an Untuk memuliakan tulisan tersebut, ayat tersebut dan kemudian mengagungkannya Karena tulisan ini yang sifatnya mulia Nah kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Selanjutnya ini dari Dari Ed Alitelidi Dia nanya Praktik rukyah itu bisa dipraktikan ke orang yang memang sedang dalam gangguan saja Atau boleh dilakukan ke siapapun yang sedang baik-baik saja Iya Tentunya kita mesti tahu dulu Al-Qur'an itu mengandung syifa Dan kami turunkan kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an Ayat-ayat Allah Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk pengobatan Penyembuhan Penyembuhan dari apa nih? Semua penyakit Penyakit hati Penyakit jasa Penyakit rahani Dan juga termasuk penyakit jasmani Gua rahmatun lil mu'minin Dan bentuk kasih sayang Allah Untuk setiap orang yang punya ini Nah udah jelas tadi Kalau yang sakit dapetnya syifa Kalau yang baik-baik saja dapetnya rahmah Kan juga gitu Jadi Allah ini menyebutkan bahwasannya Ini rukyah Ini rukyah itu kan yang kita baca ayat-ayat Al-Qur'an La ilaha illallahuh hisni Man amanah min hisni Amani min azabi Mandakallah hisni Amani min azabi La ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Bikir Atau kita baca Al-Qur'an Itu adalah bentengku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa orang yang masuk ke dalam benteng Maka ia aman dari azabku Artinya kalau ada orang yang membacakan Ayat-ayat sebagai bentuk penyembuh Kepada orang yang biasa-biasa saja Tidak sedang dalam keadaan sakit Atau apapun Maka ini bisa menjadi pencegah Bisa menjadi pencegah dari mana? Dari setiap hal-hal yang tidak kita inginkan Baik itu musibah Baik itu gangguan Gangguan manusia atau gangguan jin Maka bentuk lukyah ini Bisa menjadi perisai atau benteng Sebelum hal itu terjadi Ya pokoknya penyembuh bagi yang sakit Dan rahmat kasih sayang Bagi yang tidak sakit Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ad Amalia Ridatillah Pertanyaannya Apa hukum memakan makanan di tempat yang tidak kita ketahui Kejelasan halal haramnya Bagaimana hukumnya kita makan di tempat tersebut? Biasanya kita tahu Kalau setiap restoran yang kita datangi Ada logo halal Itu yang berhak mengeluarkan adalah Majlis Ulama Indonesia Sebagai sahnya tempat tersebut Setiap bahannya Prosesnya Semua menggunakan zat-zat yang halal Dan diawasi Cara akurat Nah bagaimana dengan restoran yang tidak ada halalnya? Nah sebetulnya Kita tidak perlu Apa ya bahasanya? Kepo berlebihan Tidak perlu kepo berlebihan Selama kita tahu itu restoran Yang makan orang kita Yang buat orang kita Apalagi yang milik orang kita Dan makanan-makanannya pun Tidak ada bahan-bahan yang dilarang di dalam Islam Seperti alkohol Seperti babi Seperti makanan-makanan yang najis Yang diharamkan betul-betul Selama tidak ada itu Walaupun tidak ada halal Maka boleh saja kita makan di tempat itu Pokoknya Maghabana Apapun yang kita tidak ketahui Bagi diri kita Jangan suka nanya-nanya Jangan kepo berlebihan Akhirnya nge-gogein diri kita sendiri Ini abang bilang Oh enggak Akhirnya kita tidak jadi makan Artinya Setiap tempat Misalnya di Korea Atau di Cina Atau di mana Di Singapura Di Malaysia Ada tempat-tempat yang tidak ada logo halalnya Maka boleh-boleh saja kita makan Selama Dat yang kita makan Kita yakini Itu halal Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan mau yang Kirim pertanyaan lagi Kirim lewat DM IG kita At Salihanet Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya Saya Alwi Dan saya Adi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Saliha Jangan kemana-mana ya Karena setelah ini Masih ada info menarik lainnya loh Tetap di Saliha Terima kasih